guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang mau review produk minyak rambut produk punya saya sendiri dan saya dan saya beli lagi dari gets me reviewnya produk yang banyak di market jadi kalian bisa belinya gampang sebelum saya review produk saya sendiri yaitu pomade yang saya keluarkan sendiri di bedur saya saya juga sekarang mau review produk dulu gets me wax ini rambut saya udah keramas udah setengah kering tadi saya keringin sebentar dan sekarang mau saya keringin lagi karena saya sekarang lagi di rumah jadi gak ada peralatan yang khusus cuma ada sisir ini saja sisir punya penyokap gue saya pakai dan tadi bawa air dyer cuma bawa air dyer aja dan ini udah kering guys tapi gak terlalu kering banget sih harusnya sampai kering banget jadi nanti produk yang kita pakai itu akan maksimal di rambut kita jadi styling rambut kita tuh akan bener-bener optimal kalau rambut kita kering dan ngembang buat kalian kalau mau rambutnya saat pemakaian wax atau pomade itu bagus jadi harus bener-bener rambutnya dalam keadaan kering ini baru banget ya saya baru beli masih bener-bener belum dipakai soalnya saya sengaja beli saya gak terlalu banyak menggunakan hair product yang kayak pomade minyak rambut ataupun pom hair spray saya selalu dikeringin disisir udah cuman kalau ada acara-acara formal acara undangan atau acara-acara seminar saya pasti pakai produk rambut jadi saya akan saya bandingkan produk Gatsby Wax sama produk yang saya punya pemudai pomade buatan saya produk brand saya sendiri jadi kita coba dulu ya ini yang wax yang wax ini saya sengaja beli dan bisa saya pakai nantinya yang matte hard yang buat seed blow seed blow ya itu buat ngembangin rambut jadi rambutnya supaya gak lepek karena sekarang trendnya itu rambutnya gak lepek trendnya tuh rambutnya bervolume dan kayak jambul katulistiwa oke guys kita cobain aja ya ini creamy banget gak kayak clay ini bener-bener creamy banget dan lembut harum-harum seperti Gatsby yang lainnya sebelum saya pakai biasanya saya gosokkan dulu ke tangan sampai agak panas kayaknya ini kurang guys saya mau ambil lagi sedikit dan langsung saya aplikasikan ke rambut oh guys bener guys ini bener-bener sesuai namanya yaitu hard ini bisa sampai diberdirin gini guys oke dan kita coba sisi rambutnya ini saya agak kurang suka ini hasilnya jadi kaku banget hasilnya bener-bener kaku banget dan di rambut tuh kayak rambut tuh kayak berasa injuk banget gitu kan enggak enggak lentur dan agak jemet gitu kan kalau di bakal disentuh pakai ini saya emang bener-bener baru pertama kali memakai Gatsby matte and head yang dari produk Gatsby ini ini bukan pomade ini wax jadi perasaannya rambut tuh kaku banget kaku banget kayak injuk kayak nyere kayak injuk ya pokoknya kaku banget dan saya akan cuci lagi rambutnya saya akan coba yang versi pomade-nya yang ini masih dari Gatsby guys jadi ini adalah yang versi pomade-nya tapi masih yang yang matte karena saya sukanya yang matte-matte enggak suka yang glossy jadi saya beri yang matte ini masih baru saya akan cuci dulu rambutnya jangan kemana-mana dulu jangan lupa subscribe saya sudah keramas keramas lagi soalnya kalau mau mencoba produk yaitu satu produk jadi rambut kita sebenar-benar enggak ada produk lain yang nempel jadi nanti reviewnya juga akan maksimal oke jadi saya akan keringi dulu ya ini udah kering rambutnya dan tidak ada bantuan catok ataupun apa kecuali sisir dan air-dair supaya rambutnya kering aja dan udah lembut lagi daripada tadi ketika saya menggunakan wax sangat sekarang saya akan coba masih dari produk Gatsby yang versi pomade-nya yang ini kita coba ini baru ya guys baru belum saya pakai gosokkan ke telapak tangan lagi hmm 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 tidak sekeras yang tadi tidak sekeras yang persi wax jadi yang persi pomade ini sedikit oily oily tapi tetap matte di rambutnya tapi tidak membuat saya suka jadi simpulannya yang versi pomade ini hmm membuat rambutnya sama kayak tadi menatanya sama tapi yang versi pomade ini tidak terlalu kaku kayak yang versinya wax memang dari namanya juga bedakan yang tadi wax yang ini pomade jadi yang versi pomade lebih ada sedikit oily jadi saya rekomendasikan yang versi wax buat rambut kalian yang tipis lemes dan sedikit ikal jika ingin bervolume kalian pakai yang wax matte dari Gatsby yang versi pomade dari Gatsby masih yang matte yang abu-abu ini cocok masih cocoknya juga buat rambut ikal jadi kalau rambut lurus kayak saya ini saya gak rekomendasikan soalnya sama aja kayak tadi jadi teksturnya gak terlalu kaku kayak wax cuman gak alami gitu jadi nanti besok karena sekarang saya udah dua kali keramas gak mungkin saya keramas lagi nanti rambutnya makin kering jadi saya besok akan bandingkan yang dua ini sama produk yang saya punya jadi besok saya akan lanjut karena saya ini membuat videonya malam guys jam delapan jam delapan jadi saya akan buat besok untuk review produk saya jadi buat kalian nanti yang akan memakai minyak rambut jadi jangan asalan sebenar-benar yang cocok buat rambut kalian kalau pomade yang oily itu gitu kan kalau terlalu banyak dan dipakainya itu dan keadaan rambut kita basah akan lepek sekali gitu kayak bapak-bapak gitu kan terlalu klinis gitu tapi kan gantung juga sama kalian sama karakter kalian kalian juga yang sukanya klinis yang sukanya matte yang sukanya natural tergantung kalian tapi saya lebih rekomendasikan yang matte agar sesuai trend sekarang yaitu rambutnya berdiri bervolume tapi terlihat natural atau ketika dirabah pun masih lentur nggak kaku oke mungkin saya akan bikin video terpisah buat yang produk punya saya dan cocok di rambut yang kayak gimana dan untuk jenis rambut yang kayak gimana nanti produknya ya oke see you next time bye bye